Terima kasih. 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 lacking. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. cadang. motioners. Bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Ini seperti ini. Nah ini yang cerita Tanah Abang ya Pak. Tanah Abang beberapa puluh tahun. Jalan raya sebesar ini. Dipakai untuk jualan. Dan dibiarkan saja. Sehingga mereka merasa itu benar. Waktu saya masuk ke sini. Saya kaget dulu. Ternyata jalan. Saya pikir itu pasar. Ternyata jalan. Ternyata jalan karena di bawahnya aspal. Karena sudah berpuluh-puluh tahun. Tidak jelas. Kalau ke Tanah Abang kan turun agak jauh. Kemudian berjalan. Temu seperti ini. Dibiarkan ya. Ada kira-kira 600-700 orang berjualan. PKL berjualan seperti ini. Ini tidak benar. Jakarta ini butuh tertib hukum. Butuh tertib sosial. Kalau tidak ya dibiarkan ya. Kota ini seperti kota yang tidak ada aturannya. Berjualan di mana. Bukan kita tidak melindungi orang kecil, orang kecil. Tapi siapapun. Orang kecil, orang tengah, orang gede. Itu harus tertib hukum. Harus tertib hukum. Tidak bisa tidak. Tertib sosial. Sehingga ini sudah kira-kira berapa? Dua bulan yang lalu. Sudah bersih. Kita bersihkan. Jadi yang sekarang. Sudah pernah ke Tanah Abang. Yang sekarang. Kalau main itu jangan ke mall saja. Tanah Abang. Jangan belanja. Kalau mau lihat-lihat barang gak apa-apa. Kemal lihat-lihat barang gak apa-apa. Tapi belanjanya belinya di Tanah Abang. Itu kalau mau yang benar. Sekarang bisa. Jalannya sudah. Bisa bersih seperti ini. Kemudian PKI-nya dimasukkan ke loge di Tanah Abang. Dulu waktu. Masih rame-ramanya panas. Itu saya mau masuk ke. Tanah Abang. Gak boleh sama kolda. Jangan pak bup. Karena di bawah masih panas sekali. Panas kenapa? Rame pak. Jangan bapak. Jangan ke. Turun ke bawah dulu. Besoknya saya mau turun ke bawah juga. Gak boleh lagi. Tapi saya neka. Sudah lah saya mau ke Tanah Abang. Gak boleh saya masuk ke Tanah Abang. Ya setelah di bawah. Gak ada apa-apa. Nyalami saya semua. Iya. Yang tato-tato juga nyalami juga. Gak ada apa-apa. Ya sudah. Selain itu kita bersihkan. Masuk ke loge yang ini. Nanti kalau belum tahu. Yang namanya bloggin nanti sore. Nanti siang ke sini. Biar tahu semuanya. Bareng tapi belanja loh ya. Bareng hanya mengikuti saya. Yang dibutuhkan PKR di sini belanja itu. Terus. Ini yang di Pasar Minggu. Yang dulu juga sama. Di tengah jalan dipakai berjualan seperti ini. Terus. Sekarang bisa. Sudah bersih. Dan. Kalau lintas. Bisa lancar. Ini beberapa tempat sudah kita mulai seperti itu. Supaya apa? Supaya. Kemacetan itu tidak. Berjubah di jalan di mana-mana. Ini saudara-saudara. Ini. Monorail. Ada MRT juga. Coba MRT-nya. Monorail MRT. Ini sudah direncanakan berapa tahun coba? 24 tahun yang lalu direncanakan. 24 tahun yang lalu direncanakan. Yang Monorail MRT-nya 14 tahun yang lalu direncanakan. Direncanakan. Kepala Lumpur itu tidak pakai rencananya. Kapan tidak bisa? 11 tahun yang sudah punya Monorail. Kita ini rencana, rencana, rencana. Tidak pernah dilaksanakan. Jadi kalah dengan Kepala Lumpur. Padahal kita lebih kaya. Tidak kalah lebih kaya. Sehingga ini doa restu Bapak-Ibu dan saudara-saudara semuanya. Semuanya sudah rampung. Dokumen rampung semuanya. Nanti awal Oktober ini. Yang MRT-nya mulai digali ke bawah. Untuk buat tromongannya. Itu kalau lewat di duku atas. Lewat duku atas itu. Sekarang kami sudah di. Di Pak Griseng. Itu mau dipakai. Itu nanti menjadi terminal pertama dan terowongan pertama yang 40 meter ke bawah. Kemudian mulai masuk terowongannya. Dimulai dari sana. Jadi yang kita perlukan sekarang ini. Memang segera memutuskan. Diputusan sudah. Ya kalau pemimpin tidak berani memutuskan ragu-ragu terus. Nanti jadi itu. Tidak jadi dan tidak akan mulai-mulai. Ini keputusan politik. Ya sudah. Namanya pemimpin ya ada risikonya. Saya memutuskan juga ada risikonya. Menolongnya nanti kira-kira pertengahan Oktober juga sudah kita mulai. Sudah. Harus diputuskan. Tidak diputuskan. Saya tidak mau dikenang hanya rencana-rencana-rencana. Tidak mau. Sudahlah dimulai. Monoree-nya kira-kira selesai 3,5 tahun lagi. Insya Allah. Kemudian yang MRT-nya masih 6 tahun lagi. Tidak menggunakan mobil dan transportasi pribadi. Ini butuh partisipasi masyarakat. Didorong dengan apa? Nanti akan kita segera ini laksanakan ganjir dan denar. Ini memang ada risikonya. Pasti ada penolakan. Saya tahu. Yang kedua adalah yang namanya electronic route pricing. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, semua. Kalau lewat sebuah jalan itu harus bayar. Bukan jalan kok, tapi harus bayar. Bayar. Dia semuanya merasa tidak enak menggunakan kendaraan dan mobil pribadi. Dan pindah ke transportasi angkutan umum. Di negara manapun ya seperti itu. Di manapun. Di negara manapun seperti itu. Hanya di kita ini. Karena tidak dimulai, direncanakan, direncanakan, tidak bisa memindahkan. Juga nanti siap-siap semuanya. Ada yang namanya pajak parkir yang mahal, yang tinggi. Ya, kalau mau pergi kemana, mikir, waduh partinya kok mahal. Udahlah saya naik Basri aja. Saya naik MRT aja. Saya naik Monol. Saya naik, no, harus seperti itu. Masa akan mengerjik diri seperti itu. Tahu enggak ya. Jalanan kita sampai kapanpun akan aja. Sampai kapanpun kalau ini tidak dilakukan. Dan kita tidak berani melakukan. Ini masalah perumahan. Misalnya kawasan-kawasan kumuh seperti ini. Di Jakarta ada 360-an. 360. Kondisinya seperti ini. Beberapa telah kita pindahkan ke rusun. Baik di Marunda, ada di Pinus Elok. Ada yang ke Pulau Gebang. Ada yang di Muara Baru. Kita pindahkan. Dan pindahnya tidak satu-satu keras. Kita pindah satu RW. Satu kampung. Kemudian setelah dipindah, tempat yang baru dihijaukan. Dipakai itu ruang-ruang publik. Taman-taman kota Jakarta. Kita juga lakukan ini ada. Yang kumuh kita pindahkan ke rusun. Tapi juga ada yang dibuat yang namanya kampung geret. Seperti ini. Jadi sebelumnya kumuh seperti yang ada di sana. Sangat kumuh sekali. Kemudian yang sekarang seperti ini. Jalannya bagus. Drenase bagus. Ada hijauan seperti itu. Kemudian rumahnya di tingkat ini dibiayai semuanya dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Api Man kalau APBD itu harus ada persetujuan Dewan. Harus ada persetujuan Dewan. Sehingga di sini juga hadir Pak Bimo dari Dewan. Kumeri juga dari Dewan. Karena anggaran itu haknya ada di Dewan. Kita mengajukan dari Gubernur mengajukan ke Dewan. Kalau tidak disuduh dicorak ya kita sudah enggak bisa apa-apa. Karena semuanya memang hak budget itu ada di Dewan. Supaya mahasiswa tahu. Belum tentu kita mengajukan 100. Kemudian diberi 100 juga belum tentu. Bisa hanya separuhnya atau bisa dikurangi 10. Memang hak budget ada di Dewan. Ini tahun ini kita akan kerjakan 29 lokasi yang tadi di Kampung Beret. Tahun depan target kita ada 100. Ya kira-kira kalau dikerjakan secara serius. Saya kira 4 tahun bisa kita selesaikan. Tapi memang kerja keras dan terus bunuh. Ini bandir di Jakarta bulan Januari. Kunturan HI. Jadi apa ini? Badi sungai. Badi kolam. Tapi enggak ada ikannya. Ini karena apa? Jebolnya tanggul di latuh hari-hari. Hingga airnya masuk ke sini semuanya. Jadi tahun ini juga sudah kita mulai. Di sini sudah dimulai. Sesanggeran. Kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah dimulai. Angke sudah. Suntar juga sudah. Mulai dikerjakan. Tapi ini memang butuh waktu panjang. Jadi jangan ada yang menyampaikan. Kok masih banjir Pak? Kok masih banjir Pak? Belanda itu. Menggarap problem banjir, problem air itu. Mereka membutuhkan waktu karena seminggu yang lalu. Kuali kota Rotterdam ke sini saya tanya. Belanda merampungin masalah air dan banjir itu berapa tahun? Apa jawaban Kuali kota Rotterdam? 200 tahun. 200 tahun. Jadi jangan saya disuruh-suruh setahun sudah enggak banjir. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jangan. Apa? Kuali harap. Cepat seperti itu. Kan sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi bahwa ada progres, ada action lapangan, ada tindakan lapangan ini yang sudah kita tunjukkan. Karena apa? Masalahnya bukan membuat tanggulnya membesarkan sungainya. Yang sulit itu adalah memindahkan masyarakat yang ada di kanan-kiri sungai itu. Bayangkan di Ciliwung. Di Ciliwung saja yang mau kita pindahkan 34 ribu kakak. Gimana? Pindahkannya di mana coba? Di Wadukulit saja. Ini satu waduk. Kita punya 33 waduk. Di Wadukulit saja ada 7 ribu kakak yang harus kita pindahkan. Tapi kita harapkan nanti tahun ini sama pertengahan tahun depan bisa kita selesai. Di Ciliwung 34 ribu kakak. Saya itu kebagian yang kakak gitu-kak gitu. Tumpuk-tumpuk jadi 34 ribu dari bagiannya Jokowi. Ini Waduk. Triaryo. Yang kalau sudah ada kesana, 9 yang lalu gak akan tahu kalau itu Waduk. Ini yang di atas itu. Karena penuh dengan eceng gondok. Kanan-kirinya juga ditutup oleh warga. Warga, pemukiman kumuh warga. Seperti itu. Dan ini baru seminggu yang lalu jadi Tarubang, jadi Taman Kota seperti yang ada di bawah ini. Tapi mindahkannya, mindahin masyarakatnya kira-kira minggu depan lho. Akhirnya mau. Kemarin saya siap makan siang. Seperti yang di Balai Kota. Kalau bujuk seperti itu. Diajak makan siang. Setelah makan, gak sampai ke gimana Pak. Kapan kita pindahnya? Sudah jawabnya bingung. Sudah makan. Iya Pak. Pokoknya kita ikut Pak Gubernur. Ya minggu depan pindah. Tapi pindah enak lho. Pindah, pindah ke Rusun. Coba kita pindahkan ke Rusun. Rusunnya komplit. Kita beri TV. Tepat tidur. Meja kursi makan. Minta tambahan kulkas. Sudah saya beri semuanya ini. Sudah. Kok yang kita beri juga rakyat kita sendiri saja kok. Iya kan? Daripada duitnya dikantongi. Iya kan? Dibawa. Saya gak ngomong lah. Baik, berikan rakyat aja. Tapi jangan diberikan. Saya gak memang gak mau lah. Uang-uang itu nanti masih dibayar. Kalau diberikan uang yang banyak juga banyak. Berikan aja barang-barang yang bisa dilihat oleh anak, istri dan keluarganya. TV, kas, pindah. Ini. Saya rakyat gak mahasiswa ikut memberikan ini ya kepada masyarakat. Coba sampah seperti yang mau masuk ke Pluit ini. Ini Pluit juga sama. Saya Pluit ini 4 kali dulu. Saya ingat 8 bulan yang lalu. Gak tahu kalau disitu ada waduk 80 hektare. Karena ketutup oleh penduduk. Gak ngerti. Setelah yang keempat baru tahu. Pak itu di belakangnya. Pak sampahnya banyak sekali. Pak ada waduk. Saya tengok ke belakang rumah. Bentar, waduh ya besar sekali. 80 hektare dan 20 hektare sudah dikuasai masyarakat. Yang seperti ada di sana itu. Ini juga sama. Ini sungai kecil yang mau masuk ke Pluit. Ini juga sekarang sudah kira-kira 4 hektare. Sudah kita pindahkan ke Muara Baru, ke Marungdan. Dan sudah kita buat taman kayak di Riario tadi. Ini yang di bawah ini. Kalau mau pengen lihat. Ini ke Pluit atau ke Riario. Dilihat. Tapi ini baru dimulai 4 hektare. Dari total nanti penanganan 80 hektare yang akan kita lakukan. Tapi harus dimulai. Masyarakat biar lihat contohnya. Ya. Nih. Makan siangnya. Enggak. Saya ngomong itu bukan. Ngomong benar ada. Ini saya undang. Yang saya undang kan. Kaya di Pluit itu bukan hanya tokohnya saja. Tokoh. Masyarakatnya juga saya undang. RT, RW. Lain waktu ganti lagi. Yang undang. Premanya juga diundang. Iya kalau undang nanti ribut. Kalau undang makan jadi ditanya. Premanya tanya gimana. Bisa kita pindahkan. Karena sudah makan ya gak bisa jawab. Bisa pak. Dipindah bisa. Iya. Sudah. Pindah saja. Gak usah pakai sabo juga buking. Gak perlu lah. Udah gak musik. Ini juga. Apa. Kita ini tidak hanya ngurus. Yang kecil. Kita pindahkan. Kalau yang besar pun ini. Bangunan. Lantai 4. Di Jakarta Barat. Yang. Mau tidak mau. Harus kita robohkan. Empat lantai. Karena apa. Tidak punya IMB. Dan melanggar. Aturan perda. Sudah. Robohkan. Jadi kita ini adil. Yang gede. Kalau gak benar juga di. Rapikan. Yang kecil juga sama. Ini. Kenapa gambar ini saya. Apa. Bawa juga. Karena cuman melihat. Kalau kita yang tidak. Yang kecil. Yang gede juga sama. Dan gak kita beri apa-apa. Kalau di TV. Terus. Gak diberi TV lah. Enggak. Enggak ada jam makan. Ini. Kualitas hidup. Rakyat kita. Yang di. Anggung-anggung-anggung. Seperti ini terus. Dan. 8 bulan yang lalu. Ya. Bulan November. Kita beri. Kartu Jakarta Sehat. Karena apa. Ya. Mereka kadang. Sakit. Mau masuk rumah sakit. Gak berani. Karena gak. Punya biaya. Ya. Semuanya kita beri. Sudah kira-kira. 2,2 juta. Yang tidak kita bagikan. Pada masyarakat. 2,2 juta. Target kita kira-kira 4 juta. Tapi kemarin kan. Rumah sakitnya sampai. Dutak penuh. Gak cukup. Karena apa. Yang sakit itu lah bertumpuk-tumpuk. Bertahun-tahun di rumah. Bertumpuk-tumpuk. Bertahun-tahun. Sehingga waktu ada kartu Jakarta Sehat. Itu mereka punya harapan dan. Berbondong-bondong ke rumah sakit. Jangan yang disalahkan kartu Jakarta Sehatnya. Yang sakit yang lama ya. Yang gak diurus itu harusnya. Sama. Ini saya kira problem-problem sosial di Jakarta yang harus kita tangani. Sama-sama. Juga anak-anak yang tidak sekolah juga banyak sekali. Jangan dipikir di buku kota ini tidak ada. Kenapa saya tahu ya. Saya tiap hari di sana. Di kampung melihat dengan mata kepala sendiri. Mendengar sendiri. Pak anak saya gak sekolah. Dipikir kalau udah sekolah gratis. Semua anak sekolah. Enggak seperti itu. SMP gratis tidak menjamin. Karena komponen biaya sekolah itu ada 13. Beli seragam. Beli buku. Beli sepatu. Uang transport. Uang les. Dan yang lain-lainnya. Banyak sekali. Yang mau beban. Ini jangan dibanggar. Kalau udah menggratiskan sekolah. Belum menyelesaikan masalah. Belum. Kalau gak pernah tulen ke bawah gak akan tahu. Kalau saya tiap hari bergaul dengan masyarakat ngerti. Pak gak bisa beli buku. Pak gak bisa beli seragam. Pak gak bisa bayar uang les. Bertukuk-tukuk. Yakinnya apa gak sekolah. Ini yang diselesaikan ini. Setiap bulan kita belikan 240 ribu. Untuk beli ini. Ragam, sepatu, buku, transport. Karena memang itu yang diperlukan. Bukan masalah estetik gratis saja. Ini sudah kita bagikan 380 ribu. Kartu Jakarta Pintar. Kepada masyarakat. Ini saya kira juga masyarakat. Sering masuk ke Twitter saya. Sering masuk ke SMS saya. Mengenai keluan-keluan yang ada di Kelurahan, di Ketamatan. Ini juga hampir setiap minggu, setiap hari kita cek. Saya seolah cek dadah. Kelurahan, kecamatan. Mereka udah melayani masyarakat belum. Mana masyarakatnya? Apa? Harus dilayani. Harus dilayani oleh. Oleh. Baik oleh lurah maupun oleh camat. Ini kemarin yang lelang jabatan. Ada ribu lurah di sini. Lurah mana tadi? Ini juga asyik lelang jabatan. Nanti-nanti kalau melayani gak pakai awas. Kalau saya tuh gak pernah bedanya saya dengan Pak Ahok itu. Kalau Pak Ahok itu kalau besok mau dicopot itu sekarang dimarahin. Besok dicopot. Kalau saya gak pernah marah sih. Gak pernah. Tapi besok langsung hilang gitu. Lurah kok sudah hilang? Tau-tau gitu. Gak perlu marah. Ini yang pajak. Karena pajak juga kita online semuanya juga. Sehingga tidak ada ketemu orang dengan orang, orang dengan orang. Online semuanya. Sehingga kita harapkan nanti pendapatan dari pajak di DKI juga akan bisa melompat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang saya ingin. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jokowi Dodo yang telah menyampaikan pemahaman tentang Jakarta baru. Mengingat berbatasnya waktu Bapak Gubernur, pada sesi pandai jawab ini diberikan waktu hanya 5 menit saja. Saya ingin menyerahkan masalah transportasi, Bapak Jokowi. Yang paling baru adalah kebijakan cabut pentil yang dilakukan adalah di Sub-JKI Jakarta. Menurut pandangan saya itu sangat tidak bagus kalau menurut saya, Pak. Tidak efektif dan terkesan hanya sekedar sepontanitas saja. Seperti yang kemarin dilakukan setelah kecelakaan Dul, terus anak SMP di Razia. Setelah itu tidak ada lagi Razia anak sekolah. Hanya sementara. Dan kenapa tidak efektif? Karena para pengemudi mobil itu, dia tidak akan mau mengambil pentilnya di Bisu. Males, Pak. Jauh-jauh. Mendingan beli 10 ribu dapat. Dan mereka tidak akan kapok. Yang kedua adalah masalah angkot, Pak. Untuk angkot, sistem angkutan kota kecil-kecil itu di Jakarta sudah tidak relevan lagi, Pak. Harusnya untuk angkutan umum di Jakarta, angkot itu sudah tidak relevan. Harusnya Bapak disain ulang, angkotnya, itu untuk yang lebih besar, yang bisa memuat lebih banyak. Dan terus untuk jalur-jalur yang padat trafiknya dengan kemacetan, jangan dikasih izin terayang angkot, Pak. Karena dengan sudah banyak, angkot makin banyak. Tapi dikasih dengan yang lebih besar, yang lebih banyak itu. Dan di Jakarta dan hanya berhenti di halte seperti itu. Terima kasih, maksudannya. Ya memang kita ini ingin memberi efek cerah kepada orang yang parkir sembarangan. Orang yang menempatkan mobilnya sembarangan. Memang itu. Apakah kalau kita lihat lapangannya, memang sekarang ini ada efek. Dari efek itu, kita komposi itu. Kalau kita lihat, karena sekarang kalau beberapa ruas jalan yang sudah di lapang itu, sekarang sudah. Kalau biasanya bisa ratusan, sekarang satu dua. Karena mereka ngerti bahwa kalau sudah ada tanda P di silang, tidak boleh parkir, tetap parkir pasti akan di. Nanti tahapan kedua kan yang lebih berat, di daerah. Tahapan ketiga, sinnya dicaput. Tahapan keempat, nanti bisa SNK-nya dicaput. Kita harus tegas. Kalau nggak tegas, kita akan seperti ini terus. Akan seperti ini terus, pasti. Pasti. Pasti akan seperti ini terus. Hanya memang fasilitas penggantinya harus ada. Artinya apa? Pasia parkir memang harus disediakan. Kalau sudah masuknya ke itu. Jadi yang kedua tadi apa? Pasiaan. Oh, angkot. Kalau angkot nanti, kalau nanti monorail, busway, MRT. Jadi itu hanya akan dipakai sebagai feedernya untuk masuk ke kampung. Nanti terintegrasi. Nanti kereta api, busway, monorail, MRT itu semuanya terintegrasi. Kemudian feedernya akan itu. Memang untuk masuk ke kampung hanya angkot itu yang baik. Kalau untuk yang di jalan, mestinya bukan itu. Mestinya bus yang lebih besar. Saya kira betul. Dengan speed yang tinggi pekerja, dengan konsistensi yang terus-menerus, saya kira memang akan sulit keluar dari masalah. Memang harus ada sebuah konsistensi. Kalau sudah dikerja, kan memang harus terus. Jangan berhenti. Sebagai contoh kayak monorail. Monorail itu harusnya sudah selesai 2-3 tahun yang lalu, kan? Sudah dicortiannya. Kok berhenti? Nggak ada konsistensi untuk menyelesaikan. Hah? Hah? Ya uang dikantongin. Uang kalau dikantongin, ya. Panti uang problem kita. Betul, Bu, banyak. Panti kita ini sudah banyak sebetulnya. Ada 4. Ruangannya juga bagus-bagus. Kemarin kita harus pilihkan di Jakarta Barat. Tidak bagus sekali. Tetapi memang yang diurus itu terlalu banyak. Yang berhasil sosial. Tapi disampaikan kapasitas jenisnya 400, dengan terpaksa diisi sampai 600-700, ya memang terpaksa enggak ada. Tapi ditambah lagi. Kita memang sudah, memang problem-problem sosial di Jakarta ini luar biasa banyaknya. Yang udah buat jiwa, banyak sekali. Yang lansia yang tidak di, apa, diopeni oleh keluarganya juga banyak sekali. Ke panting-panting kita semua banyak sekarang. Problem Jakarta memang yang lebih banyak adalah problem-problem sosial seperti itu. Jangan melihat Jakarta yang ditamrin, yang disedirman. Di situ enggak ada masalah. Tapi di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan. Ini itu masalahnya betul-betul ribuan. Ribuan masalah. Dan itu perlu penyelesaian semuanya. Saya kira nanti kalau mau betul-betul perlu ditambah, ya kita tambah ke tahun depan, ya. Oh, berarti dipekerjakan. Iya. Nangkap, nangkap. Jadi, ya, betul. Jadi, apa itu? Yang sudah dipanti, yang sudah ditraining, yang sudah dilatih, langsung dimasukkan ke apa, busa kerja yang kita punya. Ya, saya kira busa bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan berapa ya? Tadi dialog tentang Jakarta Baru. Dan selanjutnya, Bapak Gubernur kami mohon dengan hormat untuk menerima rekomendasi yang akan disampaikan oleh... selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.